Dalam video kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya untuk mengaplikasikan penggunaan Primer untuk mempersiapkan suatu model kit pesawat sebelum pesawat itu benar-benar sudah dicat. Primer ini penting supaya permukaan plastik ini bersifat lebih doff, oleh karena itu cat dasar yang akan kita pakai itu bisa lebih baik menempel pada pesawat. Di sini Anda bisa melihat bahwa daerah sayap itu sudah diberi primer tipis, lapisan pertama. Karena plastik yang sebenarnya, Anda bisa melihat perbedaannya dan di fuselat juga terlihat lebih mengkilat daripada bagian sayap. Sebelum kita mulai, saya akan menggunakan masker dulu karena sifat dari Primer ini adalah lacquer dan lacquer itu sangat beracun untuk kesehatan. Jadi, saya menggunakan masker ini dulu sebentar, saya pakai. Hal yang pertama kita lakukan adalah memberi thinner ke dalam airbrush. Dalam video ini, thinner A yang ada di kaleng setelah saya pindahkan ke tempat yang lebih kecil. Kita akan memberi beberapa tetes saja, kira-kira cukup untuk menyemprot bagian fuselage. Sedangkan primernya, sebelum kita mulai, kita kocok-kocok dulu supaya kandungan pigmentnya dan thinnernya di dalamnya itu sudah tersampur dengan baik. Setelah selesai, kita buka tutupnya dan menggunakan aplikator apa, toothpick atau bekas lidi atau apa, ini dicampur-campur. Kira-kira 3, 3, 7 atau 4, 6 perbandingannya. Ya, selesai. Kita pindahkan semuanya. Pastikan bahwa seluruh permukaan itu bersih dari debu. Jadi, yang saya akan lakukan sekarang adalah menghilangkan debu-debu itu menggunakan kuas yang lebar, ya, seperti ini. Atau mungkin kuasnya bisa lebih lebar lagi, ya. Saya akan bersihkan dulu. Kita bisa mendengar suara mesin kompresor, dan saya akan mulai menyemprot. Tekanannya jangan terlalu banyak. Anda bisa mulai ke atas ke bawah, seperti ini, ya. Tipis-tipis, kita tidak mau terjadi penggumpalan atau penebalan pada primer di atas badan pesawat. Jadi, lakukan dengan setipis mungkin. Sekarang saya berpindah tempat. Bagian kiri, sekarang bagian kanan. Pelan-pelan saja, dan tipis-tipis. Ini adalah pesawat kit yang telah di-primer. Anda bisa lihat sendiri perbedaan warnanya sekarang menjadi putih. Kebetulan, primernya warnanya putih, tapi Anda juga bisa beli warna yang abu-abu. Dari sini, setelah kering, saya bisa memperhatikan bahwa ada beberapa titik di daerah sambungan ini yang masih perlu dikerjakan. Permukaan yang doff membantu kita melakukan quality control. Kualitas sambungan harus mulus. Juga panel lain yang hilang karena proses pengamplasan, di sini akan terlihat lebih jelas. Ya, dari situ saja kita bisa melakukan koreksi-koreksi. Setelah melakukan koreksi, pengamplasan, dan mungkin pendembulan lain, kita bisa memberi lapisan primer yang ketiga. Perlu saya ingatkan bahwa untuk pemberian primer, kita tidak perlu yang tebal-tebal. Cukup tipis-tipis saja, karena bila terlalu tebal, ditakutkan bahwa beberapa detail dari pesawat itu akan hilang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!